Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua salam jumpa lagi dengan channel injeksi pada kesempatan hari ini teman-teman semua semoga tetap sehat tetap diberi limpahan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Yarubal Alamin teman-teman semua pada hari ini saya ingin berbagi informasi kembali yaitu tentang perawatan motor metik setelah berjalan pemakaian lima tahun nah sebelum saya informasikan buat teman-teman semua bagi teman-teman yang baru menemukan channel injeksi jangan lupa like subscribe dan komennya dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya agar terus update video-video terbaru dari channel injeksi secara gratis teman-teman semua disini akan saya informasikan apa saja yang perlu diganti apa saja spare part spare part yang perlu diganti setelah motor metik pemakaian lima tahun pengguna motor metik saat ini memang lebih banyak dibanding pengguna motor personeling wajar saja karena motor metik lebih mudah digunakan dan hemat bahan bakar namun jangan asal menggunakannya saja karena ada beberapa komponen motor metik yang harus diganti secara berkala komponen motor metik yang harus diganti secara berkala tak hanya oli dan kampas rem masih ada busi ban panbel dan lain-lain sebagainya perawatan ini jelas sangat diberpengaruh pada keselamatan pengguna dan kesehatan motornya teman-teman semua memperhatikan komponen motor metik yang harus diganti secara berkala penting sekali dilakukan apalagi bagi pengguna sepeda motor yang kerap melakukan perjalanan jarak jauh performa motor metik harus dijaga agar bisa digunakan dalam jaga waktu yang lama nah teman-teman semua disini akan saya informasikan yaitu busi busi adalah salah satu komponen motor metik yang harus diganti secara berkala kondisi busi motor yang baik akan sangat mempengaruhi kinerja mesinnya apalagi peran busi adalah sebagai komponen utama pengapian motor metik fungsi dari busi itu sendiri adalah untuk memercikkan api atau melakukan pembakaran pembakaran ini akan dilakukan dengan mencampur bahan-bahan bakar dan udara busi merupakan komponen motor metik yang sangat vital pabrik motor juga merekomendasikan untuk selalu mengganti busi setelah menurut perjalanan sejauh 8000 hingga satu tahun atau 12000 km akan tetapi lebih baik juga akan dilakukan perawatan setelah bulannya untuk pembersihan atau mungkin pengecekan yang kedua yang berikutnya lagi teman-teman semua yaitu aki aki termasuk komponen yang berperan mengatur kelistirkan motor metik jadi wajar saja jika aki termasuk komponen motor metik yang harus diganti secara berkala motor metik pasti akan mogok jika aki bermasalah dan tidak segera diganti aki yang perawatannya dan normal pasti akan membuat motor metikmu bekerja dengan maksimal aki motor metik biasanya akan bertahan satu tahun hingga tiga tahun nah teman-teman semua untuk hal ini sangat bergantung pada pemakaian motor metiknya untuk perawatan motor metik bisa teman-teman kunjungi juga konten saya yang satunya sudah ada itu cara perawatan aki motor namun biasanya lakukan tiga bulan atau empat bulan untuk pengecekan ulang biar kondisi aki kembali fit terus yang berikutnya satu lagi yaitu lampu lampu motor metik memang terdengar sangat sebele dan bukan jadi masalah yang serius sebab lampu tidak mempengaruhi kinerja mesin padahal lampu sebenarnya termasuk komponen motor metik yang harus diganti secara berkala lampu yang mati pasti akan mempengaruhi pengguna sepeda motornya taruhannya nyawa dan sangat berisiko membahayakan keselamatan di jalan saat menggunakannya pastikan untuk mengganti lampu bila keadaan mati atau setiap dua tahun sekali biar lampu tetap nyalanya terang yang berikutnya lagi teman-teman semua yaitu kondisi kampas rim kondisi kampas rim juga termasuk komponen motor metik yang harus diganti secara berkala kampas rim yang sudah berkala aus akan mempengaruhi kinerja motor metik serta jika tidak dilakukan penggantian akan sangat berbahaya jika digunakan remnya tidak berfungsi dengan baik lakukan pemeriksaan pada kaki-kaki kendaraan komponen yang biasanya memiliki usia yang pendek misalnya saja seperti suspensi dan busing-busing pada kendaraan teman-teman semua yang berikutnya lagi teman-teman semua yaitu perawatan mesin kondisi mesin setelah lima tahun tentu akan mengalami kendala mulai saat mulai dari spare part atau komponen yang rusak pada bagian mesin atau injeksinya meskipun dilakukan perawatan atau servis secara berkala terkadang ada bagian komponen yang rusak dan harus diganti sebaiknya pemilik atau teman-teman semua harus tahu juga pada permasalahan yang kondisi mesin teman-teman semua jika ada suara mesin yang tidak halus lagi segeralah bawa ke penggantian langganan agar bisa ditangani sedini mungkin sehingga tidak merempit ke yang lainnya yang berikutnya lagi yaitu teman-teman semua yaitu shock breaker shock breaker motor juga menjadi salah satu komponen utama yang harus disek setiap waktu apabila kontur jalan dan wilayah beraspal pada jalannya mulus mungkin akan bertahan lebih lama hingga tiga tahun tetapi jika jalannya rusak pedesaan mayoritas masih jelek tentu shock akan cepat terusak dan aus untuk berikutnya lagi yaitu panbill disebut sebagai panbill komponen penunjang dalam performa motor metik tak heran jika bel termasuk komponen motor metik yang harus diganti secara berkala apalagi debu pada filter udara saat motor sedang berjalan akan sangat mempengaruhi usianya pastikan bahkan untuk penggantian pimple yaitu sekitar dua tahun atau 24000 km yang berikutnya lagi teman-teman semua yaitu ban ban juga termasuk komponen motor metik yang cukup vital memang tidak mempengaruhi kinerja mesin tetapi akan mempengaruhi keselamatan penggunanya bahan yang halus seperti yang sudah akan memperbesar resiko tergelincir penggunanya ban motor metik adalah komponen motor metik yang harus diganti secara berkala apabila jika sudah teksturnya tidak rat sudah tidak bagus dan tidak berfungsi dengan baik pastikan penggantiannya tidak lebih dari tiga tahun sekali atau batas maksimal pemakaian sampai 40.000 km atau mungkin sekitar dua tahunan kurang lebihnya nah itu tadi teman-teman semua informasi tentang perawatan motor metik setelah pemakaian lima tahun semoga bermanfaat informasi ini buat teman-teman semua pemakaian motor metik informasinya hanya ingin berbagi saja buat teman-teman semua semoga bermanfaat dan jangan lupa juga kunjungi konten-konten saya sebelumnya agar terus berinfiras untuk inspirasi perbaikan sepeda motor teman-teman semua cukup sekian dari saya wabillahi topik walidayah wakiru salam warahmatullahi wabarakatuh salam irit selamat menikmati selamat menikmati